Pasca penertiban penambang emas di Kabupaten Bombana, suasana di lokasi penambangan sepenuhnya masih belum kondusif. Para pemilik tanah masih tetap bertahan di tanah milik mereka untuk berjaga-jaga agar tanah mereka tidak diserobot orang lain. Salah satu rumpun keluarga yang masih tetap bertahan di lokasi tambang adalah rumpun Bolo Ahu. Pasalnya pasca penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, masih banyak warga yang sembunyi di hutan dan diduga akan melakukan aktivitas penambangan pada malam hari. Selain itu juga dikhawatirkan tanah mereka akan dicaplok orang yang mengaku sebagai keturunan rumpun Bolo Ahu dan menjualnya kepada orang lain. Tanah milik rumpun Bolo Ahu ini merupakan tanah adat yang diwariskan dari Raja Haji Pimpi yang merupakan Raja Moronene dengan luas sekitar 2.900 hektare yang terletak di SP8 Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Sebagian besar tanah adat ini adalah tambang emas. Sebelum penertiban, ribuan warga dari berbagai daerah melakukan penambangan tradisional di sini. Mereka tidak dimintai seperset pun dalam melakukan penambangan di sini oleh pemilik tanah. Itu adalah panglima perangnya dulu, sekarang kan wakil, kalau dulu panglima perang itu, orang tua saya, turunan Bolo Ahu ini. Oh, betul. Iya. Tawasan Bolo Ahu ini, kenapa itu Bolo Ahu? Karena memang pernah didiamin, kita punya orang tua Pak, itu. Ada bukti. Ferry Musyafir, Kantor Berita, Suara Kendari. Mencari peruntungan di negeri orang memang harus banyak bersabar. Seperti itulah mungkin prinsip hidup yang dianut oleh Nurdie. Pasca penertiban yang dilakukan oleh aparat keamanan di lokasi tambang emas Bombana, Nurdie tetap bertahan. Ia tidak dapat pulang ke kampung halamannya di Kalimantan karena tidak mempunyai biaya. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa mencari sisa-sisa emas yang tertinggal pada puing-puing sisa kebakaran kios penjual emas yang banyak terdapat di lokasi tambang. Untuk mencari emas di tempat ini, ia mengumpulkan tanah bekas kebakaran lalu di Dulang Kembali. Aktivitas ini tentu saja menarik perhatian orang lain. Setelah di Dulang dengan menggunakan kuali, ternyata tanah sisa kebakaran itu masih mengandung emas. Jumlahnya juga lumayan. Jika diperkirakan emas yang diperoleh Nurdie bisa mencapai 1 gram, kalau dijual bisa mencapai 270 ribu rupiah. Yang kami tidak tahu, pokoknya ya mungkin tugas atau perintah kami bagaimana. Pokoknya kami begitu kaget sudah mulai menyala, kemudian jalankan mulai penyisiran. Terus waktu dibakar masih ada barang-barangnya dalam? Oh, enggak ada kalau ini. Tapi tidak tahu kalau tempat-tempat lainnya, Pak. Ini sebelumnya apa ini? Ini tempat jual, saya beli emas. Ia mengaku tetap bertahan di lokasi tambang emas bombana ini, sampai menunggu keputusan pemerintah untuk membukanya kembali. Ferry Musyafir, Kantor Berita, Suara Kendari. Terima kasih. Terima kasih.